Setelah kita berhasil menginstall aplikasi-aplikasi multimedia di Almas RS, satu hal yang harus kita pastikan adalah jangan sampai aplikasi-aplikasi tersebut menyedot kuota yang diberikan oleh SGMW untuk Almas RS kita. Karena kalau kuota tersebut habis maka IOP dipastikan tidak akan bisa berjalan, Anda tidak akan bisa melihat status kendaraan lagi ada di mana di peta atau BBM atau mungkin IOP seperti membuka pintu, menyalakan dan lain sebagainya tidak akan bisa dilakukan lagi. Nah untuk mengatasi hal tersebut yang saya lakukan sekarang adalah memasang modem, dongle modem seperti ini saya pasang di konsol tengah, sengaja saya memilih model dongle modem tanpa baterai Supaya lebih aman, karena ditakutkan kalau modem tersebut ada baterainya ketika Almas RS kita parkir di tempat yang panas bisa mengakibatkan percikan yang ujungnya terjadi kebakaran. Sekarang setelah saya pasang modem ini, setiap kali saya menyalakan Almas RS saya otomatis modemnya akan berjalan dan head unit saya otomatis akan terhubung ke wifi tersebut. Jadi peluang untuk terpakainya kuota bawaan dari Almas RS lebih sedikit, lebih terjaga.